Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Studi Suara, kenali suaramu, kenali dirimu. Kembali lagi di Music Comment, di mana kita akan menonton music video di Youtube dan kita akan membahas, kita akan analisis, kita akan bedah musik dan vokalnya. Semua penilaian di sini berdasarkan pengalaman saya sebagai pelatih vokal dan pemusik, so dapat dipertanggungjawabkan. Masalah setuju gak setuju, saya harapmu. Oke, di Music Comment kali ini ada request dari Loperty Warty, request lagu coach, judul Hold It Down by Exo Leil. Humpung baru debut, jadi bisa dinilai teknik menyanyi mereka, apakah sudah bagus atau ada yang perlu ditingkatkan. Oke, so, Mijisanji, IN, Exo Leil, apakah generasi baru? So, let's see, langsung saja, Exo Leil, Hold It Down. So, let's see, let's see, let's see, let's see. So, let's see, let's see, let's see. Terima kasih telah menonton Oke, untuk genre seperti ini, ini kan hiphop ya, dan lebih kayak korean style lah ya Biasanya untuk genre semacam ini, teknik vokal gak begitu diperhatikan sih Tapi kalau kita lihat dari cara mereka nge-rap, mereka gak nyanyi dengan cara yang sama Beda halnya kalau kita dengerin lagu-lagu korea, dimana dalam satu grup ada banyak orang yang nyanyi ganti-ganti Tapi kita tetap dapet vibe yang sama, walaupun yang nyanyi ganti, tapi feelnya tetap sama gitu ya Tapi kalau disini ya, we can tell, mereka caranya nyanyinya beda-beda Ya, penyebabnya mungkin karena mereka pengen highlight karakteristik mereka as a VTuber So, ya, oke, lanjut Oh, oke I know genre semacam ini penuh dengan kreativitas ya Tapi tetap, dalam seni kalau misalkan kreativitas itu memunculkan perasaan atau feel yang unpleasant Ya, berarti it's bad What is this? Terlalu dimolorin entah karena dibuat seperti ini atau gimana I can tell, saya gak bisa menjelaskan Why? gitu loh Intinya bagian yang ini Ini gak munculkan kesan yang bikin kita takjub ya Atau, wow, it's amazing No, it's kayak Why? Oke, kita lanjut Sampai mana tadi? Oke saya enggak tahu bahasa yang lebih sopan apa ya ya ini singer yang sama kayak yang saya bahas baru saja di yang lain artikulasinya bagus ini doang yang somehow akan aneh terima kasih oke saya enggak tahu kenapa mereka disini emphasize suara rendahnya dengan ya menurut saya porsinya cukup gede ya masalahnya suara rendah itu memberikan kesan tone down apalagi kalau ditampilkan di lagu-lagu yang abid itu malah memberikan efek negatif biasanya maksudnya negatif itu kalau misalkan lagunya abid yang pengen menunjukkan energi itu ya dikasih nada rendah itu jadinya malah kalem Oke disini ada contoh penggunaan suara rendah yang bagus ya yang cukup oke di si bagian ini disesoke diseskut tapi kalau dipasang di bagian berdekati chorus dimana disitu harusnya build up mengarah ke klimaks penggunaan suara rendah suara bass itu malah akan menurunkan build up itu sebagainya ini suara cowoknya disini kan pakai oktav rendah ya lebih enak si cowok pakai oktav tinggi sehingga dia nyanyinya lebih powerful sehingga untuk build up dinamikanya lebih dapat selamat menikmati oke well yang honest opinion I'm not impressed sorry well ya saya memang pada dasarnya bukan penikmat lagu-lagu seperti ini ditambah lagi di lagu ini tidak ada hal atau elemen-elemen yang bikin saya tertarik tidak ada catchiness disini ditambah lagi ada masalah-masalah yang seperti saya jelaskan tadi dan kalau untuk teknik vokal ya karena lagunya seperti ini saya nggak bisa menjelaskan lebih detail ya harusnya gimana-gimana karena lagu ini memang tidak perlu banyak teknik vokal cuma yang perlu kita berarti kan adalah ekspresi kita ketika menyanyikan lagu ya kalau upbeat ya kita harus nyanyikan dengan upbeat dan juga kalau misalkan kita mau improvisasi usahakan tidak menimbulkan kesan-kesan yang bikin pendengar merasa aneh apalagi kalau tujuan awalnya pengen menampilkan penampilan yang keren kalau ada ada something yang aneh gitu kan jadi bagaimana gitu ya Oke mungkin itu yang bisa kita bahas di music comment kali ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat buat teman-teman kalau ada yang mereka silahkan drop link-nya di kolom komentar atau bisa join di server discord studi suara linknya ada di deskripsi jangan lupa like kalau teman-teman suka video ini jangan lupa share kalau dirasa video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel studi suara nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman enggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya sampai ketemu lagi di music comment berikutnya tetap di channel studi suara kenali suaramu kenali dirimu selamat menikmati selamat menikmati